Al-Fatihah 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 Entah karena sengaja Atau karena lupa Sama-sama membatalkan bagian sholatnya Atau sama-sama membatalkan Membatalkan sholatnya Tapi kalau Dia meninggalkannya karena gak tahu Gimana Gak ngerti kalau ini Apa namanya wajib Atau gak ngerti ada bagian Seperti ini dalam sholat Kemudian dia tinggalkan Gimana Gue taruh sholatnya apa gak Tidak, kenapa La yukallifullahu nafsan illa Illawus'aha Allah tidak membubuani seseorang Kecuali apa yang dia mampu Sesuatu yang di luar ilmu dia Itu berarti dia tidak mampu Baik Kemudian Walwajibat Dan yang wajib-wajib adalah Ma sakata minha amdan Batalatissalatu bitarkihi Ma apa-apa Sakata yang gugur Minha dari rukun amdan Karena sengaja Batalatissalatu bitarkihi Maka sholatnya batal Karena meninggalkannya Artinya gimana nih Orang meninggalkan Wajibatissalatu salatissalatu yang delapan tadi Dengan sengaja Sengaja dia Tidak Tashahud awal Sengaja dia tinggalkan Apa namanya Bacaan ruku Atau bacaan sujud Sengaja dia tinggalkan Maka sholatnya batal Kemudian Wasahwan Dan Yang gugurnya Karena lupa Jabarohus sujudu disahwi Maka Menutupnya Atau menyempurnakannya As sujudu sujud disahwi Karena lupa Artinya Disempurnakan dengan sujud Sahwi Ada pun Wajibat yang Tidak dikerjakan Karena lupa Itu bisa disempurnakan Dengan sujud Sujud sahwi Misal Orang Seperti Yang terjadi pada Nabi S.A.W Seharusnya Duduk rokaat Kedua Duduk tersyahut awal Rasulullah lupa Kemudian Rasulullah berdiri Tidak tersyahut awal Maka Bagaimana ini Menyempurnakannya Atau menambal kekurangannya Adalah dengan sujud Sahwi Salat yang tidak batal Berarti kalau ditanya Apa kesamaan Antara rukun dan wajib Apa kesamaannya Apabila ditinggalkan Dengan sengaja Batal Salatnya Apa perbedaan Antara rukun dan wajib Nah Perbedaannya adalah Yang rukun Walaupun Ditinggalkan Karena lupa Itu membatalkan Salat Atau tidak bisa Ditambal dengan sujud Sahwi Bisanya apa Bisanya Yang rukun itu harus dikerjakan Baru salatnya Sempurna Atau baru salatnya Sah Yang wajib Apabila tidak Sengaja Ditinggalkan Bisa ditambal dengan Sujud Sujud sahwi Itu bedanya Oke Kesamaannya apa Apabila Ditinggalkan Dengan sengaja Sama-sama Membatalkan Salat Perbedaannya apa Apabila Ditinggalkan Dengan tidak Sengaja Yang rukun Tetap Membatalkan Salat Kecuali Apa Rukun yang ditinggalkan Itu dikerjakan Yang wajib Apabila Ditinggalkan Dengan tidak Sengaja Itu bisa Ditambal Dengan sujud Sujud sahwi Ditinggalkan 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 Ditinggalkan